Intro Oke pada video kali ini kita akan membahas sebuah tanaman yang banyak ataupun sering kita temui tetapi kita kurang tahu apa manfaat dari tanaman tersebut pada tanaman kali ini kita akan membahas tanaman dari talas hitam talas hitam ini bila kita cermati tanaman talas ini memang cukup menarik ia sangat mudah dikenali karena mempunyai ciri-ciri batang dan daun bagian bawah berwarna coklat kehitaman hal inilah yang menjadi alasan mengapa tanaman ini disebut talas hitam batangnya kokoh sementara daunnya lebar tak seperti lain daun talas lainnya yang tumbuh tegak atau vertikal sehingga terkesan lebih gagah talas hitam ini juga memiliki banyak sekali manfaat salah satunya adalah melancarkan pencernaan selain keindahan batang dan daunnya yang ekslotis tanaman ini juga memiliki manfaat baik bagi kesehatan tubuh hampir sama dengan jenis talas lainnya talas ini juga sering dijadikan obat alternatif untuk menyakit diare ataupun sembelit selain itu juga talas hitam ini dapat mengatasi penyakit diabetes selain masalah pencernaan serat pada batang talas juga bermanfaat untuk menjaga penyakit diabetes juga dapat menjadi obat menjaga kesehatan mata tidak sampai disitu saja seperti yang kita ketahui talas berwarna hitam ini juga mengandung vitamin A yang sangat baik bagi kesehatan mata kandungan vitamin A pada talas juga bisa berperan dalam menjaga dan menutrisi mata agar tetap sehat selain itu juga menjaga kesehatan jantung di dalam batang talas ini pun mengandung mineral aktif seperti kalium yang mampu melancarkan penyumbatan pada pembulu darah dan mengatur detak jantung selain itu juga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sistem imun atau kekebalan tubuh sangat perlu dijaga dengan sistem imun yang kuat maka kita akan jauh dari penyakit lalu juga dapat merawat kecantikan kulit bahkan selain bermanfaat untuk kesehatan tanaman ini juga mampu menjaga kesehatan kulit berbagai kandungannya yang kaya akan vitamin A dan vitamin E batang talas ini juga menjaga kesehatan kulit dan menghaluskan kulit selain daun talas hitam kita juga mempunyai daun yang memiliki manfaat bagi kehidupan kita yaitu yang biasa dipanggil dengan pandan bali pandan bali ini mampu menyerap racun polutan dan CO2 di udara serta menghasilkan oksigen sehingga udara jauh lebih segar selain itu pula pohon pandan bali ini sangat mudah perawatannya dan penanamannya biasanya penanamannya dengan cara disetek batangnya dan daun pandan bali ini selain dapat menyerah peracun polutan dan CO2 di udara dan menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi lebih segar daun atau pohon pandan bali ini dapat ditanam di dalam ruangan ataupun juga bisa ditanam di luar ruangan jika ingin menanamnya di dalam ruangan sediakan pot dan tanah untuk penanamannya daun pandan bali ini juga sangat mudah untuk kita mencari ciri-ciri perbedaan daun pandan bali ini tumbuhan pandanacea atau pandan bali termasuk tumbuhan monokotil yang memiliki perawakan dapat berupa semak, pohon, dan pemanjat dan pandan memiliki ciri-ciri daun yang tunggal dan memiliki duri pada daerah tepi, atas, dan bawah daunnya serta buahnya berupa keras keris yang tidak membelah selain itu pula, daun pandan bali ini juga sangat banyak sekali ditanami di lingkungan orang-orang bali yang menurut kepercayaan orang bali, mitos tentang pandan bali itu bagi masyarakat bali yang dipercaya bisa menangkal hal-hal negatif tanaman ini juga digunakan untuk sejumlah hal penting di Bali bahkan pandan termasuk tanaman penting untuk kehidupan sehari-hari masyarakat di Bali tetapi itu hanyalah sebuah kepercayaan karena entah percaya apa ataupun tidak percaya menurut kita semua itu tergantung dari diri kita sendiri tetapi daun pandan bali ini memiliki suatu keindahan yang bisa kita tanam di ruang lingkup kita dan selain itu juga manfaat dari daun pandan bali itu untuk kesehatan diri kita itu jauh lebih penting dari hal apapun itu dan kemudahnya daun pandan bali ini untuk proses perawatannya baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan sehingga tidak menjadi masalah juga bagi kita untuk menanam atau merawat tanaman pandan bali ini di ruang lingkup sekitar selamat menikmati